Halo semuanya kali ini kita akan membahas cara menggambar komik di Medibank Paint pertama buka aplikasi Medibank Paint Pro buat kanvas baru dengan klik file new dan pilih tab komik untuk komik ini kita akan pakai ukuran dari template doujinshi a5 finish dengan resolusi 350 dpi kalian bisa pilih ukuran lain kalau mau untuk membuat halaman dengan bagian kiri kanan yang tersambung kalian bisa mencetang kolom sprit atau cover page ini ketika kanvas baru muncul akan ada garis biru di tiap tepi kanvas garis biru ini adalah guide dimana halaman akan terpotong saat dicetak dan bagian yang aman untuk meletakkan dialog dan gambar yang penting karakter dan dialog sebaiknya ditaruh di bagian dalam area biru ini area kuning adalah area margin dan area merah adalah bagian yang akan terpotong ketika dicetak jika ingin menyembunyikan guide ini kalian bisa ke menu view show manga guideline garis guide akan hilang untuk mengubah setting guide kalian bisa ke menu view manga ke guideline settings ukuran guidelines kemudian akan berubah disini saya sudah membuka sketsa komik yang akan dibuat selanjutnya kita bisa membuat panel komik di kanvas jangan lupa membuat layer baru terlebih dahulu untuk layer panelnya kemudian pilih menu layer add panel material width atau ketebalan garis bisa diatur jadi 10 atau 0,73 mm border color untuk mengubah warna border klik ok garis panel akan terbentuk sesuai guide bagian dalam karser akan berubah menjadi divide tool untuk membelah panel caranya tinggal tekan dan geser karser sepanjang panel untuk membelah panel dengan kemiringan tertentu tekan shift dan drag divide tool seperti tadi gunakan operation tool untuk mengubah dan menggeser panel klik panel yang ingin diubah dan akan muncul handle seperti ini tinggal drag atau ubah skala panel dengan menggeser tepian panel tool ini juga berfungsi untuk mengubah urutan lapisan panel kalian juga bisa menghapus panel dengan menekan tombol delete jika ingin membagi panel dengan ukuran yang sama pilih menu layer material divide panel akan terbelah menjadi ukuran yang sama jika kalian ingin menghapus atau memodifikasi garis panel kalian bisa merasterize layer panelnya terlebih terlebih dahulu klik layer panel pilih menu layer rasterize material layer panel akan berubah menjadi rasterize panel dan dapat diedit gunakan eraser tool untuk menghapus atau brush tool untuk memodifikasi garis panel setelah di rasterize layer tidak dapat diubah menjadi layer panel seperti sebelumnya kalau kalian ingin tetap memakai layer panel yang bisa diedit kalian bisa buat layer baru di atas dan dengan brush tool warnai area panel di sekitar gambar dengan warna putih dengan cara ini kalian bisa menghapus bagian panel tanpa merasterize layer panel buat layer baru dengan setting satu bit untuk menggambar line art gunakan pen untuk menggambar line art ubah warna menjadi transparan untuk menghapus garis dengan mudah dengan menekan tombol shortcut jika ingin menambahkan bayangan blok area dengan pen dan gunakan bucket tool untuk mewarnai nya medibank juga menyediakan banyak material seperti screen tone dan action line yang dapat digunakan untuk menggunakannya buat layer baru dan pilih frame dengan auto select tool atau seleksi dengan wand tool lasso tool atau selection tool klik open material dialog disini kalian bisa pilih berbagai macam material selanjutnya tinggal drag and drop material yang kalian inginkan akan muncul toolbar di bawah untuk mengubah setting material yang digunakan kalau sudah puas dengan settingnya klik ok tekan ctrl plus D untuk menghentikan seleksi jika ingin menghapus material bisa menggunakan brush tool dan pilih eraser yang soft kalian juga bisa akses ke cloud untuk mendownload material lainnya untuk mengakses material di cloud kalian perlu login terlebih dahulu pilih material yang ingin kalian pakai dan klik stock to my list untuk mendownload material setelah itu kalian bisa menggunakannya dari tab list material tadi gunakan shape tool untuk membuat speech bubble atau kotak dialog nanti kalian bisa menghapus bagian frame yang ada di dalam kotak dialog atau bisa juga menggunakan material speech bubble yang sudah ada kemudian klik paste to canvas untuk membalik materialnya tekan tombol mirror ini sayangnya kita tidak bisa mengedit tebal garis speech bubble nya jika ingin speech bubble yang dinamis gunakan brush pen dan gambar secara manual untuk menambah teks pada canvas gunakan text tool klik area canvas yang ingin ditulis akan muncul menu edit text centang kolom use cloud text rendering ini untuk menggunakan font yang ada di cloud kalau tidak dicentang kalian hanya bisa menggunakan font yang terinstall di komputer pilih jenis font yang ingin digunakan disini untuk komik kalian bisa memakai font CC wild words atur ukuran font di text size centang kolom anti-aliasing kalau ingin fontnya lebih halus pinggirnya text spacing berguna untuk mengatur jarak antar huruf line spacing untuk mengatur jarak antar baris text color untuk mengubah warna huruf dan di sampingnya untuk mengubah warna tepi huruf centang kolom round edges untuk mengubah sudut tepian menjadi bulat jika sudah sesuai klik ok layer baru berisi teks akan terbentuk gunakan text tool atau move tool untuk mengedit atau menggeser teks jika kalian mengklik ikon gerigi ini menu edit teks akan muncul lagi jika ingin mengubah bentuk teks kalian bisa merasterize layernya terlebih dahulu kemudian tekan ctrl plus t dan atur sesuai keinginan setelah komiknya selesai jangan lupa untuk mengekspor hasilnya ke jpeg pastikan kualitasnya 100 kemudian klik ok jika sudah diekspor komik kalian pun sudah siap untuk di share atau dicetak itu dia tutorial tentang menggambar komik di medibang paint semoga tutorial ini membantu kalian jangan lupa untuk klik tombol like comment dan share juga video ini ke teman kalian yang mau butuhkan sampai jumpa di video berikutnya have a nice day and see you